Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya disini Kembali lagi, kita di video yang membahas mengenai Jojo Jojo Fan Metaverse Jadi video ini idenya adalah Saya tunjukkan kepada kawan-kawan yang Baru saja bergabung dan hendak ingin membeli Jojo Seperti judul di depan Jadi ini adalah beberapa tips yang kawan-kawan Menurut saya harus kawan-kawan lakukan Sebelum membeli Jojo Karena beberapa waktu kemarin Itu ada beberapa kawan-kawan yang sempat Bukan tertipu sih ya Tapi karena ingin ikutan juga Pengen beli Jojo Akhirnya kurang memperhatikan Dan akhirnya bisa dikatakan Zong Oke langsung saja Ini dia tips pertama Jangan buru-buru untuk membeli Jojo Atau bahasa simpelnya FOMO Kenapa? Kita lihat ya Kita masuk saja dulu ke Ini apa namanya Telegramnya si Jojo Indonesia Jojo Indonesia Ini harga tadi jam 14.55 ya Jam 14 kita cek sekarang harga terbarunya aja Berapa harga terbaru sekarang Ini dia Seperti yang kawan-kawan lihat Ini kemarin udah sempat lumayan tinggi kemarin ya harganya ya Dan sekarang itu harganya Berhenti di 0,000 0,000150894 Ini kemarin ada yang taking profit juga Lumayan terjal ya Jadi dari 0,00015 sampai turun ke 0,00014 sekian nih kalau gak salah kemarin ya Dan sekarang udah mulai naik lagi Jadi jangan buru-buru untuk membeli Jojo Selalu perhatikan Jangan FOMO Fear of missing out Takut ketinggalan Enggak Tenang aja Pokoknya Selalu lihat dulu Lihat kondisinya Kalau lagi sedang nanjang banget Tunggu kalau udah koreksi Nah kayak kemarin ini Kemain kan koreksinya itu Nah Bisa masuk buy Kayak gitu ya Kalau enggak Ya silahkan riset dulu Kayak gitu ya Yang kedua Tipsnya adalah Selalu cek dan resek harga terbaru di auksian atau di market Ini kita balik lagi sekarang ke gini Jojo nya Kenapa? Jadi ini Sangat penting banget ya Karena harga Jojo 3-4 hari belakangan ini Itu sudah berbeda Menurut saya sudah mengalami kenaikan dibandingkan Harga Jojo beberapa waktu sebelumnya juga Seperti itu Ya Ini harga-harga sudah mulai Kekerek naik semua Sudah mulai kekerek naik semua Nih kayak ini Dulu farmer itu harganya 60-70 Sekarang nih Udah auksian udah berbeda di angka 100 dolaran lebih nih Ya Bahkan ada yang jentuh sampai itu ke 151 Ini ada yang 91 Ya silahkan lah Dicek terus ya Update terus harganya Jangan sampai Jangan sampai nanti beli farmer harganya 400 400 dolar gitu kan Wah itu udah salah Kalau 400 dolar Itu udah dapatnya udah sekelasnya si ini nih Siapa namanya? Udah sekelas Engineer Engineer Harusnya ya Nah apa Nggak tulis nih Engineer Mana dia? Coba kita cek dulu Engineer Aha Nah Engineer harganya Kalau udah sampai ke Mana dia? Sudah sampai ke harga 400 dolar itu udah Oh Ternyata Engineer sekarang udah di 600 juga ya Nah nih Ya kurang lebih lah Bisa main di harga Ini juga ya Di harga 400an ya si Engineer ini ya Jadi hati-hati Selalu perhatikan Terus juga Begitu juga Kalau mau beli Jojo Child Ataupun Jojo Bounty Ataupun Jojo Fun Selalu Cek Double check Lagi cek Dan re-check lagi Harga Di auksion ya Di auksion ataupun di market Sebelum kawan-kawan memutuskan Untuk membeli Jojo Oke Jangan sampai kejadian Udah Waduh Ini murah nih Murah-murah Murah Ada Jojo Safe Murah nih Sekian Beli aja Beli Terus setelah beli O-O-Zong Nah Sekarang Kita beranjak ke tips nomor tiga Yakni Fokus dengan rencana yang sudah disusun Kalau misalkan rencana kawan-kawan hari ini Mau membeli Jojo Origin Yaudah Beli aja Jojo Origin Kenapa? Ya karena ini berkaitan dengan Money management dari kawan-kawan Takutnya Mau beli Origin Tiba-tiba ngeliat Kok ada Jojo Child Lebih murah ya Kok enakan beli Jojo Fun Jangan sampai kayak gitu Jadi fokus aja Kalau beli Jojo Origin Beli aja Jojo Origin dulu Kalau ada sisanya Nah Silahkan Mau beli yang tambahannya Mau beli Jojo Child Atau mau beli Jojo Fun Silahkan Itu rencana cadangannya Kayak gitu ya Tips keempat Nah Ini ada Keterkaitan dengan Ada keterkaitan dengan Tadi yang tips Yang tips kedua tadi ya Jika sudah menemukan pilihan Jika sudah menemukan pilihan Cek lagi dengan Seksama Jojo Yang ingin dibeli Ya Contoh aja Misalnya kalau Pengen beli ini Upama ya Jojo Engineer Upama Apa yang harus diperhatikan Kalau saya sih Ngeliat Bread count nya Paling utama ya Bread count itu Ini kebetulan si Engineer ini Harga 531 dolar Atau Sebesar 3.500.000 Jojo Itu sudah Pernah Bread 1 kali 1 per 3 Itu artinya ya Bagusan mana 1 per 3 Apa 0 per 3 Ya bagusan 0 per 3 Itu masih belum pernah Kawin sama sekali Jadi kawan-kawan punya Kesempatan untuk 3 kali Mengawinkan Jojo Tersebut ya Terus kalau misalkan Saya mau beli Jojo Child Gimana Bisa Jojo Child Nah kalau Jojo Child Kalau saya ya Kalau saya Lebih fokus Ngeliatnya ke Sebentar Kalau saya lebih fokusnya Ngeliat ke Hashrate Ya Mana ada hashrate Nah ini Kayaknya hashrate Yang ke 2.90 Ya kan 2.90 Ini harganya sekitar 250 dolar Atau 1.650.000 563 Jojo Ya Ya Itu dia Kurang lebih Jadi Selalu cek Dan re-check Ya Jadi hati-hati Terus yang Tips yang kelima Ini yang paling penting banget Yakni Survei dulu Jojo Seperti apa Jangan Katanya 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 begini Katanya begitu Lihat cek channel youtube Oh Dengan Jojo Bisa dapet 7 juta Perhari Main Jojo Bisa dapet 15 juta Sehari Boong Enggak Bisa Bisa jadi Cuman kan Kalian harus Lebih teliti lagi Dengan seksama 7 juta itu Apa saja Gitu kan Mungkin Dia punya Scientist Banyak Dan itu Di upgrade Semua hashrate Bisa Ya kan Who knows Dan yang Itu Jadi Kauan-kauan Pokoknya Cek aja dulu Survey dulu Seperti apa Jangan termakan langsung Oh ini enak nih Untung Pasti untung Pasti untung Gak Cek aja dulu Ya kan Masuk ke Telegramnya Si Jojo Jojo Officialnya Yang global ada Yang di Mana namanya Yang di Indonesia Juga ada Nanti saya Cantumkan Linknya di kolom Deskrimsi di bawah Dan yang pasti Adalah Dior Do Your Own Research Jadi Kawan-kauan Research sendiri Kalau udah dirasa Sudah oke Silahkan Tujuannya apa Jadi kawan-kawan Jangan sampai Kalau sudah membeli Ternyata salah Ataupun terlalu rugi Biar jangan Orang lain yang disalahkan Jadi itu Murni adalah Keputusan Kawan-kawan Ya Oke Demikian saja dulu Beberapa tips Yang kawan-kawan Bisa lakukan Pada saat Anda ingin Membeli Jojo Terima kasih Sudah menonton Kita ketemu lagi Di video yang mendatang Terima kasih Bye bye Sub indo by broth3rmax